Intro Ayah ya nak de laki denanmu Suasana begini adalah rutin harian yang boleh dilihat di Kampung Kalabakan, Tawau, Sabah Sungai Kalabakan menjadi sumber rezeki penduduk kampung Walaupun berdepan dengan pelbagai risiko diseram buaya pada bila-bila masa Setakat ini kes yang dilaporkan melibatkan yang mangsa di Baham Buaya Sebanyak 5 kes Di mana salah satu kes itu melibatkan kecewaan Tetapi 4 kes itu melibatkan kematian Sebagai yang dipertanggungjawabkan sebagai first respondent Kita akan terima laporan daripada masyarakat kampung Penduduk kampung lah Jadi kita akan bertindak dengan cepat, dengan segera Untuk respon ke tempat kejadian Bagi penduduk ini adalah aktiviti harian Dan mereka sudah biasa dengan keadaan itu Tetapi anggota pasukan keselamatan terutamanya polis Tetap melakukan rondaan untuk memastikan keselamatan penduduk 01 dari 09 penggilan orang Untuk maklumat Tuhan Kami setengah membuat rondaan di sungai Kalabakan Bersama polis Kalabakan Penduduk kami sekarang berada 3 km daripada di Kalabakan Berdepan cabaran sungai Kalabakan Penduduk terutamanya nelayan tiada pilihan Mereka perlu berjuang Demi mencari rezeki untuk menyara keluarga Dan mencari belanja dapur setiap hari Jumari Antang berusia 54 tahun Tetap meneruskan kerja hariannya sebagai pemburu sepit biru Atau udang galah yang menjadi sumber rezeki di sungai Kalabakan Hari-hari kita tangkap memang Jumat sekarang kami tidak boleh cermalam kan Selama ada buaya, faksa siang saja Dulu ia tangkap malam, memang malam dia ada udang Oh itulah sekarang orang kurang udang kan Habis tiang saja boleh tangkap udang Begitu juga dengan Rosli Husin berusia 46 tahun Walaupun sudah melalui pelbagai cabaran dan pengalaman mengerikan di sungai Kalabakan Dia tetap meneruskan kerja tetapnya sebagai pemburu udang galah Lepas saya sekolah dulu, saya sudah tangkap udang ini Saya punya umur sekarang 44 tahun Yang dulu memang sejarahnya saya dayung Kayak kemudi lah, dayung itu perahu Jadi kalau kita turun sungai, ikut air Jadi kalau sudah pasang, ikut juga balik, bawa hasil Hasil udang, tengkapan itu kan, satu hari itu Jadi lama-lama perkembangan, sikit-sikit Nah begini lah nih, pakai Injil lah Syukur Alhamdulillah lah, ada sudah juga Merasai sendiri rutin harian Jumari dan Rosli Seawal pukul 6 pagi Mereka sudah turun ke sungai Memikul gelin berisi petrol sebagai bahan bakar perahu yang digunakan Untuk menangkap udang galah Kalau turun kan waktu air dalam begini, kami pasang umpan Umpan ubi, ubi diparut Bila air surut, baru merambang senda dalam umpan Ya dicampak aja dalam air Ya dekat sini dia ada udang sini Cuma sekarang dia sudah cuti-cuti ini kan, kurang Kalau musim kemarau begini, itulah dia dibatu-batu saja Kalau musim hujan, dia merata tempat ada Kalau musim banjir kan Kadang-kadang dua malam Kadang-kadang penuh peti Udang Dulu Baik Jumari mahupun Rosli Mereka saling bantu-membantu antara satu sama lain Setiap kali mencari udang galah di sungai Kalabakan Jika ada sesuatu yang tidak kena Mereka sentiasa berpesan Dan menyampaikan informasi Menyusur sungai Kalabakan Kelihatan, ramai penduduk kampung yang berada di perahu masing-masing Untuk menangkap penang galah Mereka berdepan Risiko yang sama Itulah kami kena kebiasaan itu dah kan Di mana tempat dia sering keluar Kami hendak di situ lah merambang Di lain Ya boleh ditahu pasal Kami hari-hari itu jumpa Hendak lah di situ Dia hendakkan sepanjang sungai ini juga dia Dia ada tempat dia tertentu sejak tempat dia Ada bui dia keluar Dia keluar bang Dia pergi mengirim Dulu aman Tidak ada yang kacau-kacau Buaya Kebanyakan orang disini panggil nini Pokoknya petua kita Jangan kacau dia lah Dia kan sama-sama kita Kita cari makan Dia pun cari makan Jangan kacau dia Kalau kacau dia Dia pun marah Macam kita bah Dia kan cari makan Kita pun cari makan Sama-sama sama nenek Bergantung pada rezeki Ada kalinya mereka mampu menangkap Sehingga 9 kilogram udang galah Selepas memburu dari pukul 6 pagi Hingga 12 tengah hari Namun ada juga hasil tangkapan Hanya setengah kilogram sahaja Mampu diraih Selepas berada lebih 8 jam di sungai Semuanya bergantung pada rezeki Namun mereka tetap berpuas hati Kalau sekarang sudah paling 1 kilo lebih Ada 2 kilo lah Biasanya pukul 6 Pukul 6 sudah jalan awal pagi kan Pasal masih sejuk Kalau kami dulu malam saja Siang ini dada Sehat pasal malam udang kan Sekarang ini paksa siang Kalau buang setengah kilo Itu mungkin dada lah Sejarah Kadang-kadang dari pagi sampai petang Mungkin itu rezeki dada Tapi kalau ada Banyak juga kita dapat Kalau saya paling banyak Ada yang 8 kilo, 9 kilo Satu hari Jumari yang sebati dengan Kerja-kerja harian di laut Serta sungai mempunyai naluri Dan boleh menduga kehendak bertambung Ia membawa kami untuk melihat Buaya kalabakan Kalau kita mau tengok kan Saya lah sering bawa saya punya Anak-anak tu kan Kalau mau tengok Yang besar Kau tahu lah macam Kami orang kampung ni Kan bilang Nenek kau keluar lah Keluar dia tu Kau punya cucu-cucu ni Mau tengok Keluar Saya punya perahu Pendek baik tu Mungkin lebih 30 kaki Dia nak kacau Dia keluar Ikut sama-sama kita punya perahu Keluar dia kasih nampak badan Peluang yang diberikan ini Digunakan sebaik mungkin Dan kru Rona Sabah Bersetuju Mengikut jumari Menyusuri sungai kalabakan Untuk melihat Nenek Atau buaya Bagi memastikan keselamatan Angkota polis Serta pasukan bomba Dan penyelamat Sokarelawan Kalabakan Sedia memberi bantuan Dengan meniringi Perjalanan Kru Rona Sabah Serta jumari Kelubuk Kuaya Masing-masing yang menumpang Sudah kalabakan Dua minggu lepas Seorang kanak-kanak Dipaham Buaya Dan sehingga kini Masih belum ditemui Abang Kerana risiko Yang manusia Pihak pulis Sampai ke tempat Ke tempat kejadian Kerana bergantung Kepada tempat kejadian Sekiranya di dalam Kawasan kampung Kalabakan ini Kita mungkin sampai Sebelum masa lima minit Kita akan hantar Angkota kita Tapi apabila jauh juga Jarak perjalanan itu Mungkin memakan masa Penduduk kampung juga Sentiasa mengamalkan Petua Nenek Moyang Bagi mengelak Serangan buaya Pantang mereka Adalah Jangan Kempunan Setiap yang berlaku Mesti ada kesilapannya Jangan sampai kita Kepunan Kepunan macam Ada yang kita memakankan Jangan lupa Mesti kita makan Nah Insya Allah Kita selamat Macam mana kita jalan Begitu juga Kita balik ke rumah Alhamdulillah Hari ini Hasil tangkapan Jumari dan Rosli Apabila digabungkan Mencapai 8 kilogram Udang gala Dua kilo Dua kilo Kepunyak 6 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Wanita kalabakan Wanita kalabakan Yang kebanyakannya Suku kaum tidur ini Kelihatan Sudah bersedia Untuk memasak Udang gala Hasil tangkapan Dari sungai kalabakan Biasanya Udang segar ini Akan direbus Dan dicampur Serai Bawang putih Serta garam sahaja Dan terus dimakan Rasanya Amat menjelirikan Ini dibakar boleh Digoreng boleh Bakar saja Lepas itu Ini simpan ini Rebus lah Taruk serai Taruk bawang Buat perangat ini kan Campur dengan Yang dibakar itu nanti Makanlah Menyedari hari ini Lebih daripada biasa Jumari dan ahli keluarga Bercadang menjemput Anggota pasukan keselamatan Di kalangan polis Serta bomba dan penyelamat Sukarelawan kalabakan Untuk menjamu selera Di rumahnya Jamuan itu Sebagai tanda Terima kasih Jumari dan ahli keluarga Kepada anggota keselamatan Yang sentiasa Prihatin Dan peka Kepada keselamatan Penduduk kalabakan Anggota bomba dan penyelamat Sukarelawan di kalabakan Bertugas secara giliran Dan sukarela sahaja Mereka tidak bergaji tetap Tetapi Bersedia berkhidmat Kalau kita lihat Keperluan itu Terlalu penting sangat Salah satunya Kalau kita fikir Daripada balai bomba tawang Sekarang-kurangnya Dia mengambil masa 2 jam Untuk sampai ke kalabakan Terlalu banyak kes Yang kita lihat sebelum ini Kebakaran Jadi Benda-benda Semua telah Hangus Jadi kita pun Tidak ada Dapat tindakan apa-apa Jadi kita rasa Wajar kita Tubuhkan pasukan bomba sekalian Di kalabakan Khususnya Jadi maksudnya Sekarang ini Kita Kita berkerjasama Sepenuhnya dengan bomba tawang Jadi kita Sebagai First responder Bagi pihak JBPM Tawang Yakumen yang kita ada Kebanyakan yang kita Usaha Sendiri Daripada Bantuan Duit Perdaan Perpagran Itu kita gunakan Untuk membeli peralatan Di samping itu juga Ramai masyarakat kampung Yang menyumbang Untuk pasukan ini Kita banyak peralatan Yang disumbangkan Dari masyarakat kampung ini Ini jelas lah Kepercayaan masyarakat kampung ini Pada pasukan Bomba Sekerilah Udang galah Udang galah di kalabakan Sangat unit Ia tidak bermusim Seperti di tempat-tempat lain Penduduk boleh menangkap Udang galah Bada bila-bila masa Kecuali waktu malam Bimbang Serangan buaya Penduduk juga tidak perlu Pergi jauh ke tengah sungai Untuk menangkap udang galah Mereka boleh memancing Di belakang rumah sahaja Dan dengan Umpan cacing Kalabakan Sebuah perkampungan Yang terletak Kira-kira 120 km Dari bandar Tawau Sabah Kemeriahan kampung ini Berlaku sebulan sekali Iaitu dengan kehadiran Orang ramai Ke Pasar 12 Atau Tamu 12 Yang diadakan di kampung itu Setiap tarikh 12 hari bulan Kemajuan kampung Kalabakan ini Dilihat amat penting Kerana masyarakat sekeliling Semakin ramai Bermastautin Di destinasi Yang pernah terkenal Dengan bandar Arang batu Suatu kemudian Hasil bumi kalabakan Bukan calang-calang Kayu balak Terbaik di Asia Tenggara Sejarah arang batu Terbesar dunia Udang galah Tanpa musim Rezeki harian Udang galah kalabakan Di badannya itu kan ada Kalau yang besar itu Dia memang Ada makanan udang Badi itu Dia punya kulit itu kan Ada lumut kami bilang Bayan-telaki dan Bayan-telaki dan nandu Maka udah pagun pulun Dan agamu bahasa Ukum pagun Budaya takkan Adat hukum pagun Hukum pagun Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton